Intro Imbuan Gubernur Jawa Tengah untuk menghentikan aktivitas sejenak guna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya benar-benar diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat baik di lingkungan kantor, pabrik, mal, dan bahkan sepasang pengantin yang sedang melaksanakan ijab kabul juga menghentikan sejenak untuk beringati hari kebangkitan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itu guna memperingati hari kebangkitan nasional. Ajakan disambut baik masyarakat yang sedang beraktivitas. Mereka menghentikan semua kegiatan pada pukul 10 pagi dan berdiri tegap. Bahkan di Banyumas, Jawa Tengah ada sepasang pengantin bernama Puji Rahayu dan Fajar Utomo, warga kejamatan Baturaden yang menunda pernikahan selama beberapa menit guna mengikuti anjuran kanjar. Sepasang pengantin yang mengenakan busana serba putih langsung berdiri dengan sikap sempurna. Tak hanya pengantin, petugas KUA serta keluarga membelai juga ikut berdiri dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain kedua membelai, antusiasme warga Jateng menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna juga terlihat di banyak tempat, antara lain di Malcitralen, Kota Semarang, penumpang bus Transjateng, ASN Pemprov, ASN Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah, honorer, petugas lapang, dan yang lainnya. Ganjar Pranowo berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional bisa menjadi kekuatan dan spirit untuk bangkit sebagai bangsa besar dan bisa kuat menghadapi pandemi. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satlit TV, mewartakan.